Ferdie Sambo terus-menerus mengakui kesalahannya hingga melibatkan sejumlah anggota polisi terjerat dalam kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelum mengakui kesalahannya, Hakim sangat menyayangkan sikap Ferdie Sambo yang merupakan ex-Kadif Propampolri yang tidak bisa menahan emosinya. Atas ucapan Hakim itu, Sambo kemudian berulang kali mengutarakan permintaan maafnya di persidangan. Diketahui, Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdie Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdie Sambo, Duren III, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdie Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdie Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Yosua. Dalam perkara ini Ferdie Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada Didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa, Didakwa melanggar pasal 340 suksidair pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdie Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren III. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Subsidair pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 UUIT nomor 19 tahun 2016 dan atau perdakwaan kedua pasal 233 KUHP Subsidair pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. selamat menikmati. Jangan lupa subscribe ya!